Ingin membuat kreasi kado atau souvenir custom yang unik agar lebih personal dan berkasar? Atau ingin menghias barang kesayangan Anda agar lebih menarik? Pastinya pembuatannya mudah dan menggunakan bahan yang praktis. Di video kali ini kami akan mengajak Anda membuat kreasi kado atau souvenir custom dan menghias barang kesayangan dengan menggunakan fast print kertas water slide decal USA. Kedua-dua varian yaitu transparan dan white. Perbedaannya adalah pada varian transparan, lapisan kertas adalah transparan atau tembus pandang. Jadi varian ini hanya cocok diaplikasikan ke media yang berwarna putih. Lalu pada varian white, lapisan kertasnya adalah warna putih. Jadi varian ini cocok diaplikasikan ke media dengan berbagai warna. Dan pastinya semua varian fast print kertas water slide decal USA ini bisa ditempelkan ke berbagai media. Bisa dicetak di printer inkjet maupun di printer laser jet. Support untuk berbagai macam jenis tinta printer yaitu tinta daibis, pigment, sublime, dan juga laser toner. Fast print kertas water slide decal USA bisa dikeringkan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan oven dan menggunakan headgrine. Di video pertama ini kita menggunakan oven dulu ya. Sekarang mari kita cetak desainnya. Masukkan fast print kertas water slide decal USA ke tray printer. Perhatikan, lapisan decal jangan terlalu sering dipegang, karena nanti sidik jari akan membekas di lapisan decal. Lalu kita akan mencetak dengan tinta daibis. Settingannya bisa Anda lihat di layar. Setelah selesai proses mencetak, diamkan kertas decal hingga benar-benar mengeri. Selanjutnya kita mencetak dengan tinta pigment. Settingannya bisa Anda lihat di layar. Kemudian kita mencetak dengan tinta sublim. Settingannya juga bisa Anda lihat di layar. Setelah itu, rekatkan kertas water slide decal pada bidang datar untuk mempermudah proses penyemprotan piloks berwarna clear. Semprotkan piloks clear secara merata. Lakukan sebanyak 2 hingga 3 kali dengan selama waktu 3 sampai 6 jam. Proses ini dilakukan agar lapisan decal tidak mudah sobek saat direndam. Setelah proses blok selesai, diamkan kertas decal selama 12 jam agar kertas mengering dengan sempurna. Lalu potong kertas sesuai dengan penggambar. Kita gunakan varian transparan dulu ya. Masukkan kertas water slide decal USA ke dalam wadah berisi air selama kurang lebih 2 menit. Masahi permukaan mug dan tempelkan lapisan decal. Deset lapisan decal dari lapisan kertas secara perlahan agar lapisan decal tidak sobek. Segera keluarkan sisa udara dari air di bawah lapisan decal menggunakan karet rakel. Lakukan juga untuk gambar decal dengan jenis tinta lain. setelah itu masukkan mug yang sudah ditambah kertas decal ke dalam oven. Setting suhu di tingkat tinggi dengan waktu oven selama kurang lebih 7 menit. Jika selesai, keluarkan mug dengan hati-hati. Fast paint kertas puter seletik kali USA transparans dan tertempel cantik imu. bisa anda lihat gambar sangat merekat dengan sempurna dan tidak mudah mengelupas. Lalu kita aplikasikan varian white dengan jarang yang sama ke gelas aluminium. Fast paint kertas puter seletik kali USA white sudah terpasang dengan cantik di gelas aluminium. Gimana? Mudah dan menarik bukan? Yang tidak kalah menarik, di video selanjutnya kami akan tunjukkan cara pengeringan fast paint kertas water flantical USA yang kedua yaitu menggunakan hair dryer. Penasaran? Klik linknya di pojok kanan atas ini atau di description box bagi anda yang tertarik dengan produk yang ada di video ini langsung saja pesan fast paint kertas water flantical USA di link berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. dan jangan lupa untuk menonton video part 2-nya ya. Sampai jumpa!